Viral pernyataan yang menyebutkan lokasi judi kasino besar di dekat Akademi Kepolisian atau Akpol Semarang berada di kawasan Verdi Sambo. Oleh karenanya, polisi tak bisa menertibkan lokasi perjudian tersebut meski memiliki ratusan mesin kasino. Terkait pernyataan itu, Paul Dejateng langsung memberikan tanggapan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang pria berinisial D dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Huachuan TV. Dia menyampaikan jika ada polisi yang datang akan langsung pulang karena lokasi perjudian tersebut adalah kawasan Verdi Sambo. Ia menyebutkan omset yang dihasilkan oleh lokasi tersebut bisa mencapai 4 miliar rupiah dalam waktu satu malam. Kabir Humas Pol Dejawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Khudusi justru berterima kasih soal adanya informasi tersebut. Iqbal mengatakan tetap berkomitmen untuk memberantas perjudian dan praktek ilegal lainnya. Ia menjelaskan langsung melakukan pengecegan ke lokasi perjudian yang dimaksud. Namun ternyata lokasi itu sudah tutup 1,5 tahun lalu dan pihaknya memastikan tidak ada kegiatan di sana. Saat ditanya alasan kawasan judi itu tutup, Iqbal tak bisa menjelaskan. Ia justru mempersilahkan masyarakat untuk memberikan informasi jika masih melihat tindak perjudian. Meski begitu, Iqbal mengimbau agar masyarakat melakukan pengecekan informasi terlebih dahulu. Jadi begini, kita penyidik dalam hal ini kepolisian itu tidak gampang ya mengungkap terkait dengan pembuktian judi online. Jadi ini diperlukan scientific crime ini dari Gaisen yang betul-betul kuat karena ini menyangkut teknologi. Oleh karena itu, di Jawa Tengah ada 2 judi online. Dari 18 judi online, 2 yang menarik karena ini menyangkut internasional. Jadi server ada di Kamboja. Yang satu purba lingga itu servernya di Kamboja. Kita sudah minta backup dari baris krim dalam hal ini cyber. Ini kasus kita ungkap dengan baris krim untuk betul-betul menjadi terang. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi, kalian terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!